Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham Berdoa merem boleh gak? Oke teman-teman kemarin aku buat video tentang sholat jangan merem ya Sholat itu buka matanya buka bibirnya Nah muncul pertanyaan kalau doa merem boleh gak? Oke teman-teman kalau zikir dan doa boleh merem ya Dan boleh diucapkan dalam hati aja Bahkan boleh diadakan dikerjakan saat duduk dan berbaring Jadi zikir itu boleh dalam keadaan tegak, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring Termasuk berdoa Sholawat, zikir, doa boleh dalam keadaan merem dan boleh dalam keadaan berbaring Makanya kita banyak-banyak ya untuk zikir dan doa Apa itu zikir? Zikir itu adalah mengingat Allah dan membesarkan Allah Doa itu adalah meminta kepada Allah Jadi kalau kita mau meminta kepada Allah Kita harus usahakan zikir dulu walaupun gak harus Tentu kita puji Allah dulu baru kita doa Sama dengan kita berharap kepada manusia Kita senangkan dulu hatinya Kita lapangkan dulu hatinya Baru kemudian kita minta kepadanya Supaya doanya mustajab Jadi cara-cara supaya salah satu doa kita mustajab adalah kita awali dengan zikir Subhanallah, mahasuci Allah, Allahuakbar, Allah mahabesar La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah La hawla wa la quata illa bila Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah Jadi kita puji Allah dulu baru kita minta Dan itu boleh dilakukan dengan mata merem Atau juga boleh dilakukan dengan dalam keadaan di dalam hati ya Nah teman-teman semuanya saya selalu di sana Dan teman-teman boleh cek ribuan video saya yang lain Yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menambah khazanah keilmuan kita Jangan lupa di sini sampai paham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh